Intro Dan kembali di sepekan terakhir Hai teman-teman apa kabar semuanya Kembali berjumpa dengan saya Marvin Suristiwa di sepekan terakhir Yang pertama adalah adanya polemik konflik antara PB Jarum dengan KPAI What happened? Apa yang sebenarnya terjadi teman-teman? Jadi begini, konflik antara Komisi Pelindungan Anak Indonesia atau KPAI dengan PB Jarum Ini berhimpas pada terhentinya audisi bulu tangkis tahun 2020 Aduh, gimana dong generasi kita? Atlet-atlet muda kita gimana dong? Nah, keputusan diumumkannya ini dilakukan di Purwokerto, Jawa Tengah pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 Dimana ini PB Jarum menanggapi usulan dan juga protes yang dilayangkan oleh KPAI Yang menulai bahwa ajang olahraga ini memanfaatkan anak-anak yang ada kaitannya dengan tanda kutip eksploitasi Untuk mempromosikan merek Jarum yang identik dengan produk rokok Nah, KPAI ini menilai bahwa Jarum telah melanggar peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 Tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif Berupa produk tembakau baik kesehatan dan perlindungan khusus sebagai anak dan perempuan hamil Nah, kemudian dari pihak PB Jarum, tepatnya Corporate Communication Manager PT Jarum, Budi Darmawan Menegaskan ini teman-teman semua kalau PB Jarum adalah nama klub, bukan merek rokok PB Jarum kelak hanya akan membina pemain yang sudah ada di klub Dan tidak akan membuka lagi audisi untuk para calon atlet mendatang Itu banyak sekali anak-anak kemudian yang menjadi protes Kemudian juga orang tua memiliki sosial mereka mengatakan bahwa Saya mau dong anak saya ingin menjadi atlet Anak saya sudah berminat dan bahkan juga sudah gemar sekali bermain berutangkis Tapi kalau kemudian di stop tuh tahun depan bagaimana? Nah, Budi juga menegaskan juga disini bahwa untuk audisi tahun ini masih akan dilakukan Meskipun untuk tahun depan kemungkinan besar tidak diadakan lagi Nah, Menpora Imam Nahrawi pun juga menyebutkan bahwa tudingan eksploitasi anak terhadap audisi umum PB Jarum tidak tepat Bahkan melalui postingan feed di Instagram dari Menpora Imam Nahrawi Ini juga mengatakan sejumlah hal yang nyindir Ini coba kita tayangkan ya screen capnya Jadi memang dia mengatakan Kalau apa gunanya kalau tidak ada sponsor? Bagaimana kita bisa memfasilitasi para tunas-tunas bangsa? Apalagi, Bulutangis membuatkan salah satu penyumbang medali dan kebanggaan olahraga dari Indonesia kepada dunia Kita ingat dong pada waktu ASEAN Games kemarin Yang bahkan menyumbangkan peringkat kita untuk bisa naik Selain dari cam olahraga pencak hilat Juga salah satunya adalah Bulutangis yang membuat peringkat kita bisa naik sekali Dan bahkan mengharumkan nama Indonesia di mata dunia Nah, coba itu dibayangkan Kalau misalnya hilang bagaimana itu? Regenerasinya bagaimana? Nah, teman-teman Satu sisi kalau kita lihat dari sisi KPI dan juga Komnas Anak Salah satunya dari tokoh perlindungan anak yakni Kak Seto Yang mengatakan kepada media bahwa sikap yang kemudian ditimbulkan dari BB Jarum ini Kemudian menghentikan audisi berat tahun depan Dikatakan seperti anak-anak Kanak-anak sekali sikapnya Oke, kita ke topik kedua Ada yang ditantang Ada yang menantang Jadi begini Topik kedua adalah sisi yang ditantang perang oleh Gubernur Maluku Aduh, kenapa lagi Indonesia? Why? Why? Oke, jadi Gubernur Maluku Murad Ismail mengungkapkan bahwa Ada protes atas kebijakan Moratorium Menteri KKP Susi Bujiastuti Di mana kebijakan tersebut dianggap merugikan profesi Maluku Karena Laut Arafuru yang hasil laut yang berada di dalam kawasannya Kerap diambil untuk diekspor dan tidak memberikan keuntungan bagi wilayahnya Kemudian dikatakan juga daleknya dari BPX ini teman-teman Pada tahun 2014 ketika kebijakan Moratorium mulai diterapkan Volume produksi perikanan budidaya laut di Provinsi Maluku Menurun 15% lebih dari 586,1 ribu ton Menjadi 496 ribu ton Dan angka ini ternyata naik pada 2015 dan kembali menyusul pada tahun 2016 Menteri KKP Susi ya, sumberani kasih tanggapan dan juga tuh sangkahan Ia menyatakan bahwa tudingan Murad Ismail terhadap kebijakan Moratorium X Sebagai keinformasi yang tidak benar Sebab Moratorium tersebut sudah tidak berlaku Lantaran hanya terjadi sekali dalam setahun Dan tidak lagi diatur dalam balet Nah, Menteri KKP Susi ini memastikan ya teman-teman semua ya Kalau kapal ikan asing ini diperbolehkan masuk ke seluruh wilayah Indonesia Hanya untuk membeli, mengekspor, memperdagangkan, dan membekukan ikan Nah, kapal asing tidak lagi diperbolehkan untuk penangkapan ikan Dilegaskan demikian, begitu Nah, Menteri KKP Susi juga menegaskan tidak akan memperpanjang konflik dengan gubernur Maluku Yang didasarnya oleh misinformasi Dia mengatakan bahwa masa kita sama-sama aparatur si penegara Kita sebagai salah satu menterinya, satu adalah gubernur perwakilan rakyat Kok kita sama-sama berperang? Janganlah, nggak usah lah seperti itu Setuju ya? Dibatang seperti itu Yang menjadi sorotan juga di media sosial adalah lagi-lagi miris Akibat laka ataupun juga kecelakaan lalu lintas yang terjadi Adanya kecelakaan bus Mira Teman-teman semuanya, ternyata kecelakaan maut terjadi antara bus penumpang Mira Dan sebuah mobil Innova di jalan Nganjuk, Mandiun, Jawa Timur Akibat kecelakaan ini, ada tiga orang yang tewas dan satu luka-luka Dimana semuanya merupakan penumpang Innova Dan dua penumpang meninggal di lokasi kecelakaan yaitu Sopit Innova Panji Wisnu Kusuma Yang merupakan mahasiswa asal Ponorogo dan satu penumpang meninggal di rumah sakit Itu nampak ya aktivitas yang sangat beragam sekali Yang pertama ada seorang perempuan yang mengenakan baju kuning sedang make up Kemudian di bagian belakang ada juga penuh muda berbaju merah sedang tiduran juga Dan juga ada nampak perbincangan juga, tampaknya di video ini ya Dimana ada yang mengatakan menggunakan bahasa Jawa Jadi pakai bahasa Jawa gitu Artinya itu gini, ini dibuat cerita gitu Kalau misalkan nanti aku nabrak-nabrak Jadi dibuat bercanda Eh, tapi kok mau jadi kejadian? Banyak orang kemudian mengafiliasikan itu dengan tanda kutip kualat Ataupun juga kayak, ya kejadian beneran kan? Nah itu, kemudian Siwi yang merupakan salah satu saksi mata juga mengatakan Bahwa mobil Innova ini melaju kencang dari Madiun ke Nganjuk Namun saat menyalip pengendara beda motor Tiba-tiba mobil ini oleh ke kanan Hingga kemudian menyeberang pembatas jalan Dan pada saat bersamaan pada arah berlawanan melaju bus PO Mira Dan kemudian kecelakaan pun tidak terhindarkan disini Dan bus PO Mira ini mengalami kerusakan ringan Dan sopir bus Sri Sumaryanto yang merupakan warga Magelang ini mengalami luka ringan Dan korban luka pun langsung menjalani perawatan di rumah sakit Semua bisa menjadi pelajaran bersama ya Oke, itu tadi tiga trending topik kita Tiga surutan utama kita yang membuat kita geleng-geleng kepala Tapi terima kasih untuk kalian semua yang sudah memberikan informasi juga Sudah memberikan usulan untuk apa topik yang akan kita bahas setiap minggu di Sepekan Trend Demikian sempatnya kali ini, jangan lupa saja kami setiap hari jumpa jam 5 sore Saya Marvin Sikstio, see you and have a good day Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!